Apa ini salah satu upaya untuk supaya Pak Anies wajib? Karena kan selama ini kan TKU selalu dikaterikan dengan Pak Anies gitu. Saya rasa enggak juga ya. Ini kan lebih ke kemistri, strategi pemenangan gitu. Jadi tidak ada hal khusus yang terkait juga dengan koalisi di pemerintahan. Karena kalau koalisi di pemerintahan kami sudah menyerahkan ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih untuk merangkul partai-partai di luar koalisi IKIM. Tentunya juga untuk kesuksesan 5 tahun membangun Indonesia bersama Pak Prabowo. Ada kawaran IKIM kepada PKS untuk bisa bergabung di IKIM, mendukung PRK di Jakarta, tapi dikasih cawaguk di IKIM? Belum sampai situ, tetapi pembicaraan untuk terus merangkul partai-partai, tidak hanya PKS tentunya, ya termasuk juga sahabat dari PDIP untuk beberapa daerah. Tentu itu juga kami siap berkolaborasi. Ada kepatutan enggak sih Bang dari koalisi Indonesia maju, kalau Pak Anies maju itu kalah begitu di Jakarta yang memang bukan satu-satunya bukan di kota lagi, tapi tetap strategis tidak serius? Kalau dari kami Partai Demokrat, kami tidak melihat seperti itu. Ya tentu kita mempunyai strategi masing-masing dalam pemenangan pilkada. Ada sebagian besar yang kita juga bisa bersama dengan koalisi IKIM, tapi ada juga yang kita Partai Demokrat mungkin bisa bersama dengan Partai Nasdem, bisa bersama dengan PDIP dan PKS. Tetapi memang ada pertemuan putin ya, lintas partai, untuk membicarakan mana daerah-daerah, baik itu untuk Pilbuk, maupun juga untuk kabupaten-kota yang bisa kita selaraskan. Tapi kadang secara teknis, ada juga kader utama dari Partai Demokrat ingin maju, tetapi sudah kerja lima tahun secara kerja politik, kemudian juga dari kader utama Partai Koalisi IKIM juga melakukan hal yang sama. Nah hal itu kita biasanya juga melakukan sinkronisasi, mana daerah yang masih mungkin kita bergabung, tetapi ada daerah-daerah yang juga ya tidak bersama-sama. Tetapi tetap dalam koridor ya persaingan yang sehatlah dalam menghadapi pesta demokrasi penilu kada kali ini. Kalau di Jakarta tuh Demokrat lebih dukung siapa ya Bang? Karena kalau di IKIM sendiri kan kalau Golkar yang merupakan asal kadar Pak RK, betulnya kasih ke Jakarta jabar, terus PAN, Gerindra, kasih Rekom RK di Jakarta, kalau Demokrat? Ya itu masih pendalaman ya untuk Jakarta dan Jawa Barat. Kami terus mendengarkan juga masukan-masukan dan diskusi dengan Partai Koalisi IKIM, tetapi daerah-daerah lain sudah ada beberapa daerah yang juga kita sudah sepakati. Tetapi ada daerah yang masih perlu pendalaman termasuk survei dan melihat peta dan juga lawan-lawan ataupun calon-calon yang muncul di provinsi tersebut termasuk DKI Jakarta. Jadi butuh waktu lah untuk memutuskan terkait DKI Jakarta. Berarti belum ada preferensi Demokrat ya Bang, Pak RK sebenarnya lebih baik disarankan di mana? Ya terbuka masih kita pelajari, tetapi kan kalau Pak RK sendiri kan kader utama dari Partai Golkar, dan nanti juga kembali ke Pak RK-nya, kemudian juga dari Partai Golkar tentu juga mungkin ada masukan-masukan dari Partai Koalisi. Tapi sampai saat ini belum final setahu kami seperti itu. Terima kasih.